selamat menikmati tanpa elektronik ini harganya sama dengan satu Yamaha Fiction baru kawan-kawan pantes apa enggak? kita pastikan aja langsung sama-sama kita buka kotaknya bareng-bareng, check it out, bismillah kita buka bareng-bareng VOLF Jeep Crew Chief 715 nya teman-teman Masya Allah jadi ternyata dia punya beberapa lapisan penyimpanan teman-teman dan penyimpanannya ini aja udah keliatan mewah banget karena memang bahannya ini spons seperti busa sterofoam dilapis dengan blurtu hitam memang keliatan mewah banget bagian atas ini bodi-bodi mobil teman-teman dan ini semuanya metal ini tutup mesin terus pintu lampu depan Masya Allah ini gila sahabat ajib mobil ini yang pasti replika meniru Jeep Crew Chief 715 yang kita sama-sama tahu itu merupakan mobil konsep yang rencananya akan dirilis setelah tahun 2016 tapi sampai sekarang saya ini gak pernah lihat mobilnya jadi apa gak dijual oleh Jeep Jeep Crew Chief 715 sendiri sahabat itu mengambil sasis lengler dan terinspirasi dengan mobilnya Kaiser M715 yang mereka buat di tahun 67 untuk keperluan militer pastinya teman-teman ya untuk keperluan pada saat itu keperang di Vietnam oke di bagian kedua ini kita lihat ada gardannya teman-teman ada tali seperti ini artinya ini bisa lock dan open divnya metal seluruhnya sampai lapisan kedua ini kita ketemu seluruh partnya ini metal sahabat insya Allah yang belakang ini gardan depan artinya minimal untuk ini doang kita butuh dua mini servo nih oke kalau melihat posisi steering linknya nanti servonya yang pasti ada di sasis teman-teman ya kita gak bongkar dulu kita belum lihat dalemannya seperti apa ntar aja ini frame dominan warnanya ini seperti kalau untuk body bagian luar dia pakai semacam gold teman-teman tapi lebih daft lebih lembut sedangkan untuk ini karena memang jeep crew chief 715 itu bagian atasnya sebenarnya menggunakan terpal warnanya dia buat hitam sahabat bumper depan bumper belakang memang warna asli dari jeep crew chief 715 kalau kita lihat di pamerannya itu adalah hijau army teman-teman mobil ini lebih ke arah gold ya sahabat ya dan harganya sendiri sampai ke pekan baru itu RCNI habis sekitar 26 jutaan gimana sih masukinnya ini tadi ini ya oh ya dan buat RCNI sih itu lebih mahal dari tawaran yang pernah masuk ke RCNI untuk mengambil kapo JK Max yang ukurannya lebih besar daripada ini sama detail juga seperti si pop ini tapi sudah jauh lebih duluan di produksi dan dapat nama di bagian ketiga teman-teman keren ini bannya medium gak terlalu soft kualitas karetnya mirip banget sama dengan ban-ban yang diproduksi oleh RC4WD atau proline di dalamnya ini ada sponsnya ada busa teman-teman dan bedlock pastinya dengan velek metal 2,2 inci ada nih teman-teman hexnya sendiri itu 12 mili terus lain ban masih ada nih 4 metal lain yang gak gabung di atas ini apaan ya oh buat di kabin belakang nih teman-teman oke masukin lagi deh sekarang aja kita pastiin semuanya dari manualnya tapi RC4WD belum melihat loh ini manualnya mana belum ada terlihat ada skrus ada baut-baut ihi banyak banget other one other two other three sampai berapa other ini ya ampun detail kali ini horn servo instruction wah jadi teman-teman dia tanpa manual yang dicetak hanya sudah ada nih kita dikasih flash disk kita pastikan apakah ini bentuknya video atau nanti juga bagan yang bisa dilihat mudah-mudahan video sih jadi lebih mudah untuk kita bisa membangun mobil ini wah keren-keren ya ampun oh ini skrus semuanya yang kecil-kecil sampai yang gede-gede sudah dilabeli so seharusnya tinggal ngikutin petunjuknya aja bismillah segera kita bangun dan videonya sendiri RC ini akan pisah sahabat ya untuk part pertama ini kita mungkin lihat dulu detailnya nanti di part kedua kita membangun mobilnya pelan-pelan part ketiga kalau bisa digabungkan part kedua aja sih untuk test runnya kalau enggak mungkin terpisah lagi jadi tiga part videonya enggak apa-apa ya teman-teman ada metal part satu box kemudian part satu box kita buka metal part saya dulu yang lebih kecil oke bismillah masih banyak lagi wow ini teman-teman replika mesinnya ada pistonnya ya Allah ajib gak sabar beneran gak sabar ini pengen bangun terus HP berapa ini teman-teman ya F28 F15 F22 ini mounting untuk motornya RC ini sudah beli Hobbywing X yang 540 sahabat wow Hobbywing X yang 540 2800 kV bener-bener menyertai loh ini teman-teman nanti motornya mungkin bakal dimasukin kemari ya posisinya iya-iya bener ajib-ajib sepertinya setidaknya ini ada 28 part yang RC ini lihat angka tertinggi ada di angka 28 gak tau kalau di bawah ini ada lebih tinggi lagi angkanya teman-teman tapi kita mau cepat dulu biar gak terlalu lama teman-teman nungguinnya ada mold parts atau kita turunin aja ya biar gak terlalu penuh mejanya mold parts ini harusnya isinya ya interior bener haa ini kursinya kursi kursi warnanya hitam hop hop gak tau terus ada fender teman-teman ada fender so memang mobil ini bisa dibilang 100% metal kecuali interior dan fender nya ini bagian dalam sebelah dalam pintu nampak ya dashboard kalau kita lihat video aslinya memang dia berusaha banget niru ya sahabat ya dan ini ada elektronik produknya istimewanya teman-teman nanti elektronik produk ini akan menjadi bagian dalam dari interiornya dilapis gitu sehingga teman-teman akan lihat mobil ini beneran ada speedometernya beneran ada tape nya insyaallah bukan hanya mirip tapi nyerupai seperti kena sempat senternya dari emon ya teman-teman ya jadi kencil itu mobil Jeep 715 terus ini ada beberapa part elektronik ya 1 2 di dalamnya ini modul buat panik modul untuk lampu-lampu yes bener oh jelimet buat pemula seperti RCNI bakal musingin ini tapi gak apa-apa insyaallah kita bismillah sama-sama ini untuk tape ya bener yang di tengah-tengah sini nih ajib di bagian dalamnya lagi itu kalau kita lihat ada ini untuk setir kemudian ada juga ini buat lampu ya teman-teman ya pedal gas pedal rem juga spion detail sekali ini kursi satu set lagi artinya ada empat kursi nanti di dalam mobilnya teman-teman spring ada springnya nyisip kemarin sama shock shock nya sendiri tulisannya toff 715 damper ajib L05 nya ini karbon jadi ada karbonnya juga ternyata mobilnya ini bener keren 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 jadi si toff ini rtni dapat informasinya hanya diproduksi pada saat ada yang memesan sekarang di indonesia ada dua teman-teman satu sama rtni satu lagi di sellernya so buat yang berminat bisa kontak sellernya langsung link seller ada di deskripsi video mudah-mudahan harganya gak naik teman-teman ya 26 juta terus karena mungkin diproduksi hanya saat permintaannya masuk wajar juga ya kalau dipikir-pikir barang ini kemudian jadi setinggi itu harganya apapun yang langka tentu harganya juga berbeda teman-teman oke sahabat akci di indonesia gak tau lagi mau bilang apa karena memang ternyata mobil ini ya Allah luar biasa detail pasti seru ngebangunnya kalau sulit udah tentu cuman gak bakal berhenti insya Allah kita selesaikan biar sama-sama kita bisa lihat nanti bagaimana performanya itu dia video yang ternyata ini RC 12 jeep kerucif 715 teman-teman bisa nilai sendiri pantas apa enggak ini untuk dihargai seharga satu yama fiction baru yang pasti mobilnya ini langka diproduksi hanya saat ada yang memesan kemudian partnya bulk quality besinya enggak main teman-teman mewah juga karena selain metal besinya ini dibuat dengan cara dicetak halus sekali produksinya teman-teman oke terima kasih sudah mampir itu tadi video 12 jeep kerucif 715 RC kit only seharga yama fiction baru mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan informasi serta menghibur bagi sahabat arti di Indonesia sekalian jaga sehat patuhi protokol kesehatan semoga Allah senantiasa melindungi kita dan keluarga kita dari pandemi yang belum berakhir ini terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh